Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku Farida FR Dan di video kali ini Aku mau bikin DIY Yaitu DIY podcast Dan sebenernya ini tuh adalah DIY podcast pertama kali aku Kali ini aku mau bikin tema Aktor korea Lee Min Ho Yang pemain di The King and Channel Moon Knight Kalau kalian tau drama korea yang lagi Viral atau hit Kapan lalu sekarang udah End deh kayaknya Episodenya dan aku suka banget Karakter Lee Min Ho di drama itu Guys Sangat-sangat tampan Untuk buat kalian pencinta Drama korea Kalian pasti tau dong Dan kali ini Aku mau bikin Low budget Jadi kalian bisa bikin Di rumah tanpa harus beli Softcase gitu ya kan Dan bisa Kalian bikin sesuai dengan Keinginan kalian Mau bikin karakter Lim Ho ya kan apa Kalian bisa bikin aja di rumah Dan disini Gampang banget Dan mudah banget guys So kalian harus Tonton videonya Sampai selesai Nah buat kalian yang penasaran Jangan lupa kalian subscribe dulu Channel ini Karena subscribe itu gratis guys Dan biar aku lebih semangat lagi Bikin videonya Jangan lupa kalian like Dan share ke seluruh Social media kalian yang punya Biar gak lama-lama Just keep on watching this video Oke guys Yang pertama Kalian buka Aplikasi Pinterest Dan kalian ketika aja Di pencarian Keinginan mona Disitu banyak banget Disini aku pilih Karakter Lim In Ho Terus Sama yang cewek Nah pokoknya Sesuai dengan Keinginan kalian Kalian cari aja Kemudian kalian Tinggal Tundu Gambarnya Nah disini banyak banget Gambar-gambar Lim In Ho Yang super super Tanpan Guys Kalian tinggal Kilih aja Sesuai dengan Keinginan kalian Jadi aku mau Download Beberapa foto Lim In Ho Nanti bakalan aku Saring gitu Pilih-pilih Nah buat kalian Yang mau Cari foto-foto Apapun Kalian wajib Download Aplikasi Pinterest Karena banyak banget Bisa naga Dan mudah Untuk Upload Atau downloadnya Nah kalau udah Sekarang aku mau Cari gambar unik Kayak sticker-sticker Gitu Untuk Menghias Case-nya Nanti Aku tinggal Pilih aja Yang warnanya Serba Pink Guys Dan Aku cari Sticker Alah-alah Korean Gitu guys Biar matching Dilihatkan Nah tinggal Di download Aja Sesuai dengan Keinginan kalian Karena banyak banget Gambar-gambar lucu Di Pinterest Terus ada Sticker-sticker lucu Kalau udah Sekarang Tinggal aku Print aja Di sini Aku menggunakan Kertas Sticker Nah kalian Bisa pakai Kertas HPS Atau Kertas Duvalo Untuk Printnya Terserah Kalian Tapi Kalau Misalkan Pakai Kertas Sticker Tinggal Kita tempelin Aja Guys Kalau Pakai Kertas HPS Kalian Harus Sediain Gilem Gitu Nah Kalau Udah Kayak Gini Ini dia Hasilnya Yang Aku Pilih Kemudian Aku Gunting Aja Satu Satu Semuanya Sediain Oke guys Sudah Selesai Seperti Ini Sudah Aku Kuting Stikker Dan Akkor ini Minfo di The King Internal Monarch sekarang aku mau ganti HP aku yang Samsung j3 ini udah bukan banget dan softcase nya juga udah kotor banget ya kan dan aku mau ganti yang warna bening kalian sediain softcase yang warna bening kayak gini nah kalau udah sekarang aku mau menggunakan kertas jasmin warna babypink nah kemudian aku ukur kertasnya menggunakan HP aku jadi sesuaiin dengan panjang lebar HPnya nah disini aku bikin pola HPnya biar nanti gampang banget gunanya gitu terus aku gunting udah selesai deh kemudian aku cobain ke softcase nya ini udah pas apa enggak dan kita udah pas guys sekarang tinggal aku tempelin aja aku koreata speaker yang udah aku print tadi sesuai dengan keinginan aku aku tinggal susun aja dulu guys sebelum ditempelin di sini aku menggunakan fotonya limenho satu aja dulu kemudian aku kasih speaker yang sapuas gitu terus aku juga kasihin bacaan gitu dan love di bagian bawahnya udah selesai deh sekarang aku tinggal cobain dulu ya di softcase nya akhirnya hasilnya bakalan seperti apa ya Nah udah selesai guys seperti ini rucu banget kan dan warna pinknya itu wujud banget karena aku skirting jadi sekarang aku mau bolongin di bagian kameranya aku aku bolongin pakai pen cutter guys biar gampang gitu tuh nah kalau udah selesai kita pasang aja deh dan sayangnya kepala kepala limiho nya kena bolongan guys lanjut aku disini kayak gambar-gambar gitu biar kelihatan enggak bolos gitu aja terus gambarnya random aja guys menggunakan pensil nah udah selesai kita coba aja dulu gimana sih hatinya dan Tara yey ini dia hasilnya guys kalian bisa mencoba di rumah karakter di mindu yang kalian inginkan seperti apa tuh lanjut DIY font case yang kedua disini aku menggunakan kartu jasmine warna natural white disini aku menggunakan karakter limiho sama yang cewek aku kata-kata siapa namanya deh terus aku tempelin stiker-stikernya lagi kalian bisa lihat aja disini tuh random banget karena aku pengen sesuai sesuai dengan keinginan aku gitu loh guys jangan lupa kalian bolongin dulu bagian kameranya biar nanti bagian-bagian tertentu itu enggak kepotong gitu guys nah disini aku tempelin kayak gini jadi aku tempelinnya di atas yang cewek di bawah terus aku kasih huruf I love you gitu dan aku kasih stiker hand surface terus itu juga kasih stiker sarangnya gitu dan disini aku lukis atau gambar bet gitu di bagian yang putih atau yang kosong terus di bagian bawahnya aku kasih garis-garis gitu guys biar gak sepi ini aja ya udah selesai tinggal dicoba aja di softcase nya dan ini dia hasilnya guys nah tinggal dipasangin aja deh HP nya tuh kalian bisa ganti-ganti softcase guys dan ya tadaaa ya udah udah selesai ini softcase yang kedua tuh jadinya lucu banget kan kalian bisa coba aja di rumah gampang banget dan murah next a DIY ponsel yang ketiga disini aku menggunakan kertas warna baby blue terus aku tempelin karakter Minho nya di bawah disini cuma ada di Minho doang terus aku kasih tulisan korean gitu ini tuh kayak Anyunghaseo kalau nggak salah sih atau halo gitu ya pokoknya yang itu Anyunghaseo terus aku kasih kayak pita-pita terus ada love terus ada hand circle juga terus aku tulis opa gitu dan aku gambar garis-garis terus kayak note musik nah udah selesai deh ya udah tinggal dipasang aja dan hasilnya seperti ini guys Taraaa yeay udah selesai kalian bisa coba aja di rumah guys gampang banget kalian bisa download aja semua foto-foto yang kalian inginkan di pantas nah udah selesai kayak gini jadi ini tuh bisa kalian gunain bisa ganti-ganti gitu loh jadi enak banget guys biar kelihatan banyak softcase-nya gitu kan dan ya mungkin itu aja video aku kali ini semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian terinspirasi untuk lebih kreatif lagi semoga kalian suka dan ya see you in my next video bye bye